Cara ekspor barang ke luar negeri untuk pemula Sahabat-sahabat, kita sekarang bahas soal ekspor barang dari Indonesia ke luar negeri Untuk menjadi seorang eksportir barang dari Indonesia ke luar negeri Tentu Anda harus mendapatkan buyer Buyer yang akan membeli barang ekspor Anda produk-produk dari Indonesia untuk di ekspor ke luar negeri Cari buyer untuk ekspor Cari buyer untuk ekspor itu sebetulnya bagi sebagian orang mungkin sulit, bagi sebagian orang mungkin mudah Untuk cari buyer untuk ekspor barang ke luar negeri tersebut Cara cari buyer di luar negeri, cara mengekspor barang ke luar negeri Bisa Anda lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut Satu, Anda bisa mempunyai website Website yang bisa tampil di page 1-nya Google Dan Anda wajib tampil di search engine Google di halaman 1-5 Minimal itu 1-10 Tapi kalau bisa upayakan 1-5 Kedua, Anda bisa mendapatkan buyer dari konten video YouTube Atau Anda menjadi konten creator video YouTube Dimana Anda bisa tampil di halaman 1, 1-5 atau 1-10 Upayakan bisa masuk di ranking 1-5 Karena secara naluri, orang-orang hanya akan melihat di halaman 1 Jadi upayakan untuk produk Anda, produk ekspor Anda berada di posisi page 1 Untuk memangkas YouTuber-YouTuber besar, Anda bisa melakukannya memakai video short YouTube Jadi di sini sudah jelas Nah, hal lain adalah kita mendaftar di marketplace Kita bisa daftar secara gratis di marketplace Yaitu marketplace Daftar di marketplace Alibaba Alibaba sebagai sebuah atau salah satu platform marketplace terbesar di dunia Anda bisa daftar di sini Anda bisa masuk atau sign in Atau join free Melalui akun Facebook Anda Melalui Google Anda melalui akun LinkedIn Anda Melalui akun Twitter Anda Setelah Anda mendaftar Ambil saja yang gratis Tidak usah yang berbayar Kalau kecuali Anda sudah punya uang Anda bisa membayarnya menjadi member gold Atau member terverifikasi Mungkin sekitar 600 USD Jadi Gunakan salah satu marketplace Untuk menjual produk Anda Cara Cari buyer Atau Anda Bisa Mendapatkan buyer Barang ekspor di luar negeri Dan Tidak terlalu Sulit untuk mendapatkan Buyer ekspor di luar negeri Cari buyer untuk ekspor itu Tidak akan sulit Sepanjang Anda mengetahui caranya Di sisi lain Anda bisa lihat di sini Sudah beberapa Sudah beberapa eksportir barang Indonesia Yang daftar dan join di sini Ini mereka daftar adalah join free Nah Lengkapi Dengan foto Produk Anda Ini adalah Pinang Pinang-pinang kualitas ekspor Yang dijual di sini Dengan harganya yang Luar biasa Anda tidak perlu kalah Cerdik dengan mereka Anda bisa bikin foto yang bagus Anda bisa bikin video Nah video ini Ini durasi pendek Ini hanya 32 detik Jadi tidak usah panjang-panjang Di sini karena tidak diizinkan Untuk sambungan videonya Anda bisa membuatnya Jadi konten kreator Youtube Jadi masih banyak cara Untuk dicari buyer Produk-produk ekspor Anda Itu dicari buyer Intinya Anda harus menjadi Orang yang dikenal Orang yang dikenal Bahwasannya produk Anda Berkualitas Yaitu melalui media Video Youtube Atau Anda bisa bikin video Yang ditampilkan di Alibaba Hal lain untuk menjadi eksportir adalah Daftar di Trademark .org Di Trademark ini Anda bisa daftar Dan mencari Bayar-bayar ekspor Jadi Anda bisa cari Bayar ekspor barang Anda Cara login di sini Atau Anda daftar dulu Dan dari sini akan kelihatan Siapa saja perusahaan-perusahaan Di luar negeri Yang akan membeli Produk-produk ekspor Misal dari Indonesia Buah-buahan Ekspor rempah Ekspor hasil bumi Ekspor hasil pertanian Anda bisa mendapatkan Bayar Dari Dari Website Trademark .org Jadi Anda bisa daftar Juga bisa Anda daftar Di Linkedin Adalah salah satu platform Sosial media Tempat berkumpulnya Para Profesional-profesional Manager Dan Direktur Jadi salah satu kemungkinan Pembeli terbesar Ada di Linkedin ini Anda bisa jual produk Anda Anda bisa Buatkan foto yang bagus Dan video yang bagus Yang menarik Perhatian para Bayar ekspor di luar negeri Jadi Cara cari Bayar Di luar negeri itu Bisa Anda lakukan Melalui Platform digital Linkedin Bisa juga Anda Bisa jual produk Anda Untuk Cara Cari Bayar Di luar negeri Atau Cara Atau cari Bayar Ekspor Di luar negeri Berbagai macam Platform Media sosial Atau Platform Platform marketplace Yang setelah disediakan Tidak usah yang muluk-muluk Anda berbayar Segala macam Mulailah dari yang gratis dulu Nanti setelah Anda dapat Bayar Baru Anda tingkatkan menjadi Member platform berbayar Sahabat Mari kita lanjutkan Untuk Proses menjadi Eksportir Pemula Kita sama-sama Belajar ekspor Barang Yang ekspor Barang Ke luar negeri Anda Yang belum Mempunyai izin Ekspor Barang Ke luar negeri Bisa Membuat Ijin Ekspor Di OSS .go.id Anda Bisa Mempunyai Beberapa Pilihan Satu Punya Badan hukum PT CV UD Firma Yaitu Perusahaan-perusahaan Yang berbadan hukum Atau Anda Bisa Membuat Ijin Ekspor Untuk Perorangan Bagi UKM Indonesia Yang telah Disediakan oleh Pemerintah Melalui Website OSS .go.id Mari kita masuk Usaha Mikro Dan Kecil UMK Atau Usaha Non Mikro Atau Non Usaha Mikro Dan Kecil Non UMK Dari sini Izin PT Perorangan Untuk Ekspor Anda Bisa Daftar Di sini Dan Setelah Selesai Mengurus Izin Ekspor Atau Anda Memakai Jasa Undername Di sini Kita Belajar Menghitung Biaya Ekspor Dan Saya Berikan Contoh Di sini Adalah Biaya Ekspor Barang Dari Jakarta Ke Singapura Untuk Barang Ekspor Berupa Tas Travel Ukuran 1x20 Fit Kargo Ekspor Dari Jati Warna Bekasi Pondok Gede Indonesia Ini Akan Diekspor Ke Singapura Dan Saya Berikan Detail Biaya Ekspor Dari Jakarta Pelabuhan Tanjung Periuk Ke Singapura Apa Apa Saja Biaya Yang Timbul Saya Akan Tuliskan Kepada Anda Di Sini Ini Adalah Biaya Ekspor Kargo 1x20 Fit Dari Jakarta Ke Singapura Yaitu Untuk Biaya Angkutan Ocean Freight Rate Jakarta Singapura Dengan Komodititas 20 Fit Satu Biaya Ocean Rate Jakarta Singapura 20 Fit Adalah 425 Dollar Per 20 Fit 2 BLV USD 10 Dollar Per Set 3 VGMV 35 Dollar Per Set 4 Telek Release V 35 Dollar Per BL 2 Romawi Lokal Jakarta Ini Sama Dengan Biaya FOB Port 1 PEB Char 150 Rupiah 2 Under Nave 3 Juta Rupiah Ini Kalau Untuk Ekspor Jika Anda Punya Izin Sendiri Seperti Izin Ekspor PT Perorangan Atau Izin Perusahaan Per Sero Seperti CV PT UD Firma Dan Lain Lain Biaya Nomor 2 Itu Hilang 3 Biaya Staffing Ini Karena Diminta 850 Rupiah Per Container 4 Handling Charge 500 Rupiah Per Container 5 Sewa Gudang Pelindo Itu Rata Rata 1 Kena 650 Rupiah Anda Bisa Lihat Di www.jict.co.id Anda Bisa Track Di Biaya Sewa Gudang Untuk Container 1x 20 Fit 6 Biaya Tracking 20 Fit Dari Jati Warna Bekasi Ke Tanjung Priuk 2 250 Rupiah Harganya 7 Live On Biaya Di depo Ini 550 Rupiah Pada saat Container Diangkat Biaya Lain Itu Adalah Misal Anda Ingin Fumigasi Kargo Itu Diminta Untuk Fumigasi Oleh Buyer Export Anda Di luar Negeri Anda Wajib Melakukan Fumigasi Rata Rata Biayanya 20 Fit Adalah 850 Rupiah Dan Untuk Container Panjang Sekitar 1.490.000 Rupiah Tergantung Perusahaan Fumigasi Yang Anda Tunjuk Jadi Sahabat Export Itu Hanya Seperti Ini Saja Biayanya Dan Kita Melangkah Selanjutnya Ke Dokumen Untuk Proses Export Barang Dari Jakarta Ke Luar Negeri Setelah Mendapatkan Harga Biaya Export Barang Dari Jakarta Ke Luar Negeri Anda Tentu Wajib Memberitahu Kepada Bayar Export Barang Anda Di Luar Negeri Nah Jika Itu Sudah Disetujui Oleh Bayar Anda In Export Barang Anda Adalah CNF Maka Kita Melangkah Kedokumen Dasar Export Barang Keluar Negeri Satu Anda Wajib Sediakan Izin Export APU Atau APP NIB Export PT CV Atau PT Perorangan 2 NPWP Perusahaan Atau NPWP Perorangan 3 Commercial Invoice 4 Packing List 5 Schedule Kapal Selanjutnya Anda Membuat Shipping Instruction Dari Shipping Instruction Yang Anda Terbitkan Dari Kop Surat Perusahaan Anda Atau Dari Nama Anda Sendiri Sebagai Exportir Perorangan Jika Anda Sebagai Exportir Perorangan Anda Tentu Wajib Melakukan Proses Kepabianan Export Di sini Anda Bisa Membuatnya Melalui PPJK Yaitu PEB Pemberitian Export Barang Anda Bisa Buat PPJK Atau Anda Memakai Modul Export Anda Sendiri Setelah Itu Anda Jika Anda Memakai PPJK Anda Akan Mendapatkan Drop PEB Pemberitahuan Export Barang Periksa Dengan Teliti Setiap Item Yang Ada Di Dalam PEB Tersebut Jika Anda Telah Periksa Dan Teliti Dan Cocok Dengan Dokumen Komersial Invoice Serta Packing List Dan Schedule Kapal Yang Ada Anda Minta PPJK Untuk Transfer Data Pemberitahuan Export Barang Tidak Akan Lama Hanya Butuh Waktu 5-10 Menit Anda Akan Mendapatkan NPE Atau Nota Pelayanan Export Jika Anda Sudah Mendapatkan Nota Pelayanan Export Maka Barang-barang Export Anda Sudah Bisa Dikirim Melalui Sipping Carrier Atau Sipping Line Atau Frakt Forwarder Yang Anda Tunjuk Untuk Berangkat Dari Pelabuhan Indonesia Menuju Ke Negara Pembeli Barang Anda Misal Disini Adalah Tujuannya Ke Singapura Dan Itu Kargo Akan Berangkat Sesuai Schedule Yang Ada Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Anda Semua Utamanya Bagi Anda Yang Ingin Mengetahui Cara Mengekspor Barang Dari Indonesia Keluar Negeri Cara Mengekspor Barang Keluar Negeri Bagi Pemula Saya Tutup Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh